Juga setelah melakukan persiapan-persiapan sejak 24 Desember dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi COVID-19 ini, melakukan diplomasi-diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia dan tentu saja mempersiapkan segala sesuatu, kesiapan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi untuk pelayanan dalam negeri. Sistem kita sudah siap, asrama juga kita sudah siapkan, dan seluruh protokol kesehatan yang harus dilakukan selama masa pandemi ini juga sudah kita siapkan. Kita juga semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih juga belum berlalu. Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemi COVID-19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik. Atas beberapa pertimbangan tersebut dan komunikasi dari hati ke hati dengan selain dengan DPR RI, dengan Komisi 8 DPR RI, kami berkomunikasi juga dengan para alim ulama, dengan pimpinan-pimpinan Ormas Islam, dan tentu dengan penyelenggara haji dan umroh khusus, Biro Perjalanan Biro Perjalanan Haji yang kita kenal juga berdiskusi panjang dengan KPIH yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan haji di lapangan. Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Ejriah 2021 Masei. Saya akan bacakan melalui kawan-kawan media, semoga ini bisa tersampaikan secara cernih, secara utuh kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kaum muslim di Indonesia, dan wapil khusus para calon jamaah Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maseya, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi di perjalanan dan di Arab Saudi. Poin B. Bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji, sebagaimana dimaksud dalam huruf A, terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C. Bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D. Bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima makositus syariah, selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E. Bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masei. F. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masei, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. G. Bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam merapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021, tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masei. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masei. Mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masei. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.